Spotnya cakep banget ya Jadi kalian kalau pengen kesini Sama orang-orang yang tersayang Sama keluarga Gak bakal nyesel lah Nah disitu juga ada Apa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Researcher The Explorer Kali ini di sejarah lagi di salah satu Apa ya Tempat giling Cafe Atau nontong Di salah satu daerah Di pinggirannya Gunung Bromo Nama kafe nya itu Gubuk Pangoroso Tepatnya di daerah Gubuk Langan Jadi kalau kalian mau giling ke Bromo Pasti ngelewati daerah ini Nah ini juga bisa kalian jadikan Opsi kalau pas lagi pengen giling ke Bromo Untuk mampir di situ Jadi mau kayak gimana Reseruannya Tapi sebelum kita review Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel Mr. The Explorer Karena bakal kita update terus Tentang keputaran tempat vacation Tempat healing Tempat nongkrong Dan banyak lagi lainnya Pokoknya buat kalian Tentang traveling Menjalan-jalan Channel ini cocok Buat kalian jadi referensi Oke Check this out Oke Sahabat expert Pada perjalanan healing kali ini Kita Diawali dengan Track yang sedikit menanjak Yang elevasinya itu 90 derajat Lumayan ya Jadi kalau kalian pengen sekalian buat Olahraga Buat fisik Nah ini cocok Karena kita langsung Dikasih Elevasi yang cukup menanjak Sampai ke atas Oke ini udah sampai ya Nah ini kita udah sampai di Kebuk Pangroso Ini di area utamanya Kita lihat udah mulai banyak banget Wisatawan yang lagi istirahat disini Atau lagi healing Mereka yang lagi perjalan menuju ke Bromo Atau arah balik Ataupun yang sekedar healing Pengen nyantai disini Cafe ini Cantai banget Ada yang lesean Ada yang versi gazebo Dan disini juga dilengkapi Dengan musholah Jadi kalau teman-teman Sahabat explore pengen Beribadah Sudah disediakan musholah Dan disini juga disediakan Toilet Yang cukup banyak Ada di beberapa titik Yang disini Ini Dan satu lagi Dideketnya kasir Jadi jangan khawatir Dan ini beberapa menu Yang Mr. John pengen coba Karena memang udah waktunya makan siang Kita pesen Ikan bujair ya Dan beberapa Snack Disitu ada Tau crispy Ada french fries Terus ada Apalagi Pisang goreng Terus ada Apa namanya Otak-otak Nah jadi Kita langsung mau coba Terus setelah kita makan Kalau udah kencang Nanti kita eksplorasi Sahabat explore Nah jadi Sahabat explore Jadi sebenarnya Kubu Parangroso ini Sebenarnya kayak Semacam rest area Jadi kalau kalian pengen Giling ke arah Bromo Ini kayak jadi salah satu tempat Untuk istirahat Buat salah satu tempat Buat Apa ya Melepaskan lelah dulu Sebelum melanjutkan perjalanan kalian Ke daerah Bromo Jadi Disini tuh Komplit ya Jadi kalau kalian yang seneng Yang outdoor Untuk seatingnya Apa Meja-meja Ada yang di area outdoor Kalau yang kalian takut Panas Hujanan Disini juga ada Tempat tersebutnya Nah kalau yang di belas Selepas ini Lebih Apa ya Lebih lu Pandangannya lebih luas Jadi kalian bisa ngeliat View-nya Alam yang daerah sana Ya kan Nah di belas itu juga Apa ya Kayak semacam ada Kayak curang Jadi kalian bisa ngeliat View-nya langsung dari Sebelah sini Terus Disini juga Ada kayak Ayunan ya Jadi buat teman-teman Yang pengen Main ayunan Sama keluarga Sama anak Sama ayang Bisa buat Jadi satu-satu Opsi buat kalian Untuk Apa ya Melepas lelah Disini Nah terus Daerah sini juga Ada beberapa gazebo Jadi teman-teman Kalau yang pengen Nyantai sambil Lesean Ada gazebo-nya juga Terus jangan khawatir Buat teman-teman Yang pengen Ibadah Istri-nya juga Musola Di daerah sini Terus di belas sana Ada Bar ya Untuk bikin minumannya Terus disana Untuk kalian order Dan di belakangnya itu kitchen Di belas-belas itu Ada toilet Buat kalian yang Pengen Buang air kecil Buang air besar Sudah disediakan Beberapa Spot toilet Nah itu yang pertama Yang pertama Toilet disana Terus yang Satu lagi Di 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 sini Nah ini Kalian bisa Untuk Buang air Nah kalian Disini juga bisa Melihat Salah satu Spot ya Untuk Nongkrong Kalau jadi kalian Rambar-rambar Bisa Di daerah sini Nongkrong Di sini Cakep Via dari atas Kalau kalian bisa Pengen Melihat yang Lebih luas lagi Viewnya Bisa di Sebelah sini Terus kalian Kalau pengen Yang lebih tinggi lagi Bisa nih Di sini Atau yang Lebih tinggi lagi Asal kalian Kuat Naik Karena Dari tadi Berangkat Kita kan Udah Lanjak Ya Mungkin 20 derajat Udah Elevasinya Jadi Kalau Lanjak Lagi Lumayan Oke Kita coba Langsung Kita Lihat Viewnya Dari Nah ini Jadi Pisa Jadi Spot Foto Foto Jadi Kalau Misalkan Kalian Pengen Apa Namanya Lihat Cari Foto Spot Untuk Instagram Disini Bagus Nah Kan Viewnya Langsung Ke Jalan Jadi Kita Bisa Lihat Orang Yang Lagi Kilir Bulu Halal Larang Apa Sih Berlalu Lalang Jadi Disitu Kita Lihat Ada Yang Lagi Bersih Bersih Lagi Apa Nyapu Tanaman Tanaman Yang Lugur Atau Mungkin Yang Rumput Nya Abis Dipotong Spotnya Cakep Banget Ya Jadi Kalian Kalau Pengen Kesini Sama Orang Orang Yang Tersayang Sama Keluarga Wuh Nggak Bakal Nyesel Nah Di Disitu Ada Ada Apa Yang Nama Kalau Ini Buat Anak Anak Jungkat Jungkit Terus kalau pengen selonjoran nyantai di sana juga bisa enak kan sepotnya rekomen deh buat kalian yang pengen healing bubuk pangerangu bisa jadikan oleh opsi Nah sekarang kita coba naik yang sebelah sini coba kita lihat viewnya dari atas kayak gimana kalau naik hati-hati tetap kalian ini ya waspada tuh kalau dari sini nih lebih ini ya lebih luas lagi ngeliatnya edu gunung itu udah kayak di depan kita aja jadi seger sambil ngeliatin jalan ya kan banyak yang berlalu lalang tuh itu kalau yang dari sana mau arah kesana itu dari Bromo ya sementara kalau yang dari sana itu dari Malang mau ke arah Bromo atau mau ke arah ke Lumajang Karanupani tuh lewatnya dari sini ya Nah kali kalian pengen spot tuh disitu tuh cakep cuma sayang kalau nggak ini dia agak getar ya jadi kalian tetap hati-hati pas jalan ke situ tuh agak getar jalannya kalau ngeliat alam tuh kayaknya kita nggak ada bosennya ya karena ah emang ciptaan Tuhan itu indah banget ya Indonesia ini diberkai dengan alam yang luar biasa indah banget sejuk sejuk banget terus kita coba eksplor yang lain dulu ya kita pindah sekarang kita coba turun dulu kita cari yang lain kita gali yang lain ada apa lagi yang apa yang keren-keren di kalau kalian pengen temen temen keluarga kita lihat ke bawah ini ada satu tempat buat kalian foto mungkin kalau malam ini ada lampunya ya tapi enggak ada sih cuma kayak gini aja kalau di bawah tuh sebenarnya jurang ada bapaknya banyak burung dan tetap kalau kalian pengen nyantai disini juga bisa ada spotnya disini disini juga menyewakan ya boomstay kalau kalian pengen hidup bisa nih jadi ini homestaynya untuk kontaknya sudah ada di bagian kasir ya jadi kalau kalian pengen minap bisa langsung ngubungin di biar kasirnya aja yang di atas tadi kalau kalian pengen minap di homestaynya banyak sih kamarnya itu banyak nah itu juga ada spot lagi oke kita pindah lagi gua sana we kalau kalian melihat disini subuhnya tuh alam yang indah banget deh cakep banget dan itu jarang lah kita yang di kota yang kehidupannya ini temuin spot-spot langkah kayak gini jadi rekomen buat kalian yang lagi penat dengan kehidupan ya dengan masalah pekerjaan masalah tugas kuliah kita bisa hiling untuk melupakan sejenak masalah lain dan ini kita perjalanan pulang ke bawah kita sambil pulang kita lihat nanti ada apa lagi ayo rutenya nah yuk kita keliling lagi sambil kita perjalanan balik ke parkirat kita lihat apa aja lagi nah disini ada ayunan ya kalau kalian pengen santai-santai mau romantis romantisan sama ayangnya ya bisa tuh ini tuh mungkin mesnya ya untuk karyawan yang nggak pulang tinggalnya di sini nah ini kita lihat sudut apa ya ini kalau berangkatnya tadi manjak kita sekarang turun nih lumayan kalau kalian pengen sambil olahraga piling kesini top-top kalau kalian juga dengerin ini suara hewan-hewan khasnya hutan ya syahduh apalagi kalau kita nginep di sini malem buh dinginnya nggak tahu ya bayang karena belum ini nanti mungkin Mr. John kalau ada waktu lebih panjang lagi mungkin bisa nginep ya itu mungkin juga bisa ya tempat nginep juga nggak tahu itu yang kelasnya apa deluxe atau superior kalau yang dibawah tadi itu kan perum ya kalau itu kayak satu rumah satu villa nah itu nah kalau yang itu ini satu rumah satu villa ya nah ini parkirannya terus di depan-depan sini juga banyak sih warung-warung ya terus di sana itu juga kalau yang di sana itu Lawang Sari nah nanti kedepannya mungkin kalau ada waktu lagi kita bakal main yang di Lawang Sari nah ini area parkirannya jadi kalian nggak perlu khawatir karena parkirannya cukup banyak ini untuk support untuk motor yang di daerah mobil itu di sebelah sana ya Tuh parkirannya luas karena sepanjang jalannya bisa dipakaiin parkiran jadi nggak perlu takut ini ya nggak dapat parkiran oke mungkin sampai sini dulu Mr. John bakal explore lagi untuk tempat-tempat yang lainnya kalian jangan lupa terus ikutin channel ini dan makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis nggak di skip-skip ya kan agar channel ini bisa berkembang lagi dan lebih banyak orang yang tahu tentang seputar informasi tentang tempat staycation tempat healing tempat nongkrong dan banyak lagi yang lainnya oke Mr. John Banyut undur Dudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh